Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Ratman dari PT Indira Dwi Mitra Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana pada kesempatan kali ini Saya masih diberi kenikmatan, baik na'amir, iman maupun imat Islam Sehingga pada kesempatan kali ini Saya tetap eksis untuk berkarya Yaitu fabrikasi thermal oil heater Di PT Indira Dwi Mitra Yaitu produk anak Indonesia Pertama-tama, saya akan angkat konten tentang thermal oil heater atau heat transfer oil Di sini thermal oil heater adalah Pemanas dengan mempergunakan thermal oil fluid sebagai media penghantar panas Dan dapat bekerja sampai temperatur 350 derajat Celcius atau lebih Berbeda dengan steam yang harus mempergunakan tekanan sampai 70 bar Untuk pemakaian temperatur 280 derajat Celcius Thermal oil heater bekerja hanya pada tekanan pompa Sirkulasi saja Sehingga sangat aman Dan alat-alat yang membutuhkan pemanas tidak perlu diransang dengan konstruksi yang khusus Tidak seperti steam boiler Umur kerja dari thermal oil heater atau thermal oil fluid Yang dipergunakan umumnya lebih dari 10 tahun Dan tidak memerlukan penambahan apapun Selama tidak ada kebocoran pada pipa-pipa atau peralatan pemanas tersebut Dan selama itu tidak diperlukan pembersihan karena di bagian dalam koil pemanas Tidak berkerak seperti pada steam boiler Beberapa unit thermal oil heater kami masih bekerja baik sampai saat ini Di sini kita akan bahas apa kegunaan thermal oil heater dibanding dengan steam boiler Steam boiler bekerja pada temperatur tinggi dengan tekanan atmosferik Sedangkan thermal oil heater tidak membutuhkan tekanan tinggi Karena hanya mengandalkan sistem flow rate pompa pada sistem flash coil Di sini thermal oil heater Temperatur kontrolnya presisi Tidak memerlukan water treatment dan pan kimia Yang memerlukan biaya yang tinggi Ketiga, keunggulan thermal oil heater Tidak ada head losses dari kondensat atau blowdown Seperti pada steam boiler Yang kelima Thermal oil heater tidak ada korosi Dan pengerakan pada bagian Lain hanya pada boiler Itu pasti ada pengerakan Terus yang keenam Thermal oil heater biayanya Biaya pemeliharaannya sangat rendah Dibilang freemontanen Dan yang terakhir ketujuh adalah Thermal oil heater operasionalnya full otomatik dan mudah Sehingga tidak memerlukan operator khusus Desain di sini Thermal oil heater kita adalah sistem thermoblock Thermoblock oil umumnya disuplai dalam kontruksi Vertikal mempunuh horizontal Ada pun kelebihan dan kekurangannya Kalau vertical akan menghemat ruangan Dan sedangkan horizontal akan mempermudah Service atau maintenance Memang ada perbedaan di sini Kalau horizontal agak mampu memerlukan Ruangan lebih besar sedikit Dan di sini Thermal oil heater sangat efisiensi Karena mempergunakan integrated banner Seperti contoh di sini Yang memanfaatkan gas buang Atau preheating udara Pempakaran sehingga Pempakaran minyak sangat sempurna Heating coil terbuat dari Seamless boiler tube Atau pipa khusus untuk Steam boiler atau thermal oil heater Atau yang dipulang pipa bakar Boiler Heating coil tersebut Dari seamless boiler tube Yang di roll secara kontinus Setiap sambungan las Diperiksa dengan teliti Dengan radiografi tes Dan tes tekanan Akhirnya mempergunakan tekanan Sampai 20-30 bar Thermal oil heater Mengalir di dalam coil Dengan kecepatan yang dirancang Secara cermat Atau sesuai dengan perhitungan Untuk menghindari overheating Yang dapat mengakibatkan Kerusakan oli Akibat terbentuknya Arang atau chocking Jadi antara Coil dan Perhitungan Heating surface coil Sama pumpa itu Akan dihitung secara Cermat Isi lain Gas buang Panas Membakaran Gas panas Hasil pembakaran Memanaskan aliran thermal Oil di ruang bakar Sebagai panas Radiasi Selanjutnya Memanaskan oli Di coil Kongosi Melalui sela-sela Antara coil Dengan kecepatan yang Tertentu Dalam 3 pas Di dalam bodi ini Ada coil Dalam 3 pas Dengan arah yang berlawanan Dengan arah Aliran thermal oil Turbulensi Yang dihasilkan oleh gas Selama melewati coil Menghasilkan Meningkatnya efisiensi Heater Dan efek Pembersihan coil Dari jelagah Yang mungkin Menempel pada bagian luar coil Scoop delivery Setiap unit Disuplai Lengkap dengan Aksesoris Termasuk di dalamnya Adalah Heating coil Lengkap dengan Cover Di sini Heating coil Lengkap dengan Vody Ada di dalam sini Sirkulasi pump Disini ada pump Terus expansion tank Dan Daily tank Disini Control panel Untuk libat jelasnya Kita akan Jelaskan Satu persatu Apa saja Yang Diperlukan Equipment Atau Instrumen Unit Dremal oil heater Pertama-tama Kita membahas Adalah Body Body coil Dremal oil heater Disini Yang kedua Di dalam Body coil heater Ini ada Spiral coil Dan ini Body coil Dremal oil heater Ini Kita menggunakan Arockful Density 100 Dan kita Isolating Dengan Stainless steel Jadi sehingga Kelihatan Menggilat Dan Anti-corrosif Dan kedua Kita Membutuhkan Adalah Burner Atau Oil Banner Atau Gas Banner Kebetulan Gas Banner Kita Ini Menggunakan Merk FBR Dari Itali Ketiga Adalah Control Panel Control Panel Adalah Sebagai Kontrol Atau Regulasi Dremal oil heater Yang Keempat Kita Adalah Ada Heat Transfer Pump Atau Pompah Transfer Motor Ini Menggunakan Merk KSB Ketiga Ada Selanjutnya Ada Menggunakan Motor Merk Electrim Atau ABB Sesuai Pesanan Terus Kita Juga Ada Main Valep Itu Untuk Lari Ke Inner Permal oil Terus Disini Disini Juga Ada Strainer Atau Saringan Atau Filter Oli Disini Ada Menvalof Dari Expansion Tank Terus Disini Ada Tanky Solar Burner Yang Bar 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 Disini Disini Ada Collecting Tank Atau Something Terus Disini Ada Expansion Tank Untuk Lebih Jelasnya Juga Ini Disini Ada Pressure Gate Ada Thermal Couple Ini Buat Dipasang Di Inlet Outlet Inlet Outlet Disini Juga Ada Namanya Differential Pressure Suite Differential Pressure Suite Kita Tampak Dari Depan Nah Ini Differential Pressure Suite Untuk Berjelasnya Kita Jelaskan Sistem Kerjanya Termal Aliter Jadi Pertama Termal Aliter Itu Di Isi Oli Dulu Melalui Lubang Lubang Pun Supply Oli Ini Pada Saat Ini Nanti Dipasang Host Atau Selang Masuk Ke Drum Mengisi Oli Atau Drum Atau Drum Oli Terus Cara Memasukkannya Adalah Kran Yang Ke Expansion Tank Yang Dari As Meseng Ditutup Ini Terus Ini Dibuka Terus Nyalakan Panel Untuk Pompak Jadi Sistemnya Disep Dulu Lari Ke Bodi Termal Setelah Lari Ke Bodi Termal Setelah Penuh Lari Lari Land Process Ini Ada Pipa Wad Lari Ke Land Process Setelah Land Process Atau Penuh Atau Heater Heater Land Proses Sudah Terisi Oli Lalu Balik Ke Expansion Tank Disini Ada Gambar Dari Terbalikan Expansion Tank Nah Nah Disini Nanti Nanti Balik Kesini Setelah Masuk Kesini Terus Setelah Masuk Kesini Terus Disapp Lagi Disapp Lagi Ini Turun Setelah Penuh Baru Kran Ini Saya Tutup Kran Ini Kita Buka Setelah Penuh Kenapa Terisi Oli Duna Semua Sistem Termal Hidrat Tidak Boleh Ada Terjebak Udara Atau Kekosongan Oli Maka Perlu Disirkulasi Sampai Benar Padat Di Dalam Sistem Transfer Oil Setelah Oli Selesai Terpenuh Dan Die Expansion Tank Ini Sudah Terisi Kira Kira 3 Per 4 Atau Setengah 50% Dari Oli Balikan Setelah Memastikan Oli Sudah Terisi Semua Baru Kita Nyalakan Varner Nyalakan Varner Varner Tersebut Akan Memanaskan Oli Di Dalam Vournace Atau Chamber Terus Oli Di Dalam Bodi Dramal Ini Akan Sirkulasi Dengan Kecepatan Kira-kira 6 meter Per Detik Jadi Cepat Supaya Tidak Terjadi Oksidasi Jadi Sifat Oli Tidak Boleh Dibakar Dengan Kondisi Diam Atau Dalam Berjana Karena Karena Kenapa Karena Akan Menggabatkan Kerusakan Oli Atau Oksidasi Maka Didesain Dengan Sistem Turbulen Atau Flash Coil Setelah Disini Terbakar Maka Disini Akan Didetect Oleh Thermocouple Yaitu Antara Out Thermal Atau Panasnya Oli Keluar Ke Proses Dan Balikannya Ke Expansion Tank Nanti Akan Diukur Disini Jadi Deltate Antara Output Sama Input Itu Kurang Lebih 30 Sampai 40 Derajat Deltate Jadi Dengan Sistem Seperti Itu Untuk Menjaga Tidak Terjadi Oksidasi Atau Crack Di Dalam Thermal Dan Selanjutnya Disini Juga Ada Differential Pressure Suite Disini Ada Differential Pressure Suite Ini Berfungsi Untuk Mengukur Tekanan Oli Tekanan Oli Paling Rendah Tidak Boleh Dari Satu Bar Dan Maksimal Tidak Boleh Sampai Lima Bar Ini Dibatesin Oleh Differential Pressure Suite Ini Untuk Sebagai Pengaman Dan Untuk Pengaman Selanjutnya Pengaman Selanjutnya Kita Menggunakan Kita Pasang Disini Ada Thermocopel Juga Untuk Indikasi Gas Buang Kalau Gas Buang Terlalu Berlebih Maka Dia Akan Info Ke Panel Control Panel Sehingga Control Panel Akan Mematikan Si Panel Tersebut Karena Tidak Boleh Terlalu Berlebihan Panas Berarti Ada Sistem Yang Kurang Efesensi Atau Masal Dalam Bodi Dan Ketiga Safety Kita Adalah Selain Sensor Temperatur Thermocopel Kita Kelebihan Oli Di Expansion Tank Maka NONC Akan Input Ke Control Panel Sehingga Akan Mematikan Si Banner Atau Supaya Tidak Terjadi Luapan Jadi Ada Beberapa Thermal Leader Control Safety Satu Control Safety Differential Pressure Suite Ada Control Temperature Input Output Control Temperature Terus Control Temperature Inner Outer Coil Terus Control Temperature Cerobong Dan Control Level Untuk Thermal Oil Jadi Sebelah Sana Suka Dipasang Saiglas Ini Samping Ini Teng Isolar Suka Pasang Saiglas Ini Samping Suka Pasang Disini Kenapa Ada Expansion Teng Kita Jelasin Disini Ada Expansion Teng Kenapa Expansion Teng Dibikin Dua Sisi Seperti Ini Lain Pada Saat Oli Balik Kesini Tidak Akan Bercampur Dengan Cadangan Oli Karena Disini Ada Separator Dan Disini Juga Ada Pipa Yang Masuk Kesini Apabila Terjadi Luapan Maka Tidak Akan Langsung Tercampur Dengan Oli Yang Sudah Ada Disini Disipon Supaya Temperaturnya Turun Turun Seandainya Ada Masuk Ke Sekat Satu Lagi Ini Akan Turun Karena Dipakai Jubing Sipon Sehingga Oli Balikan Dari Thermal Oil Tidak Akan Bercampur Dengan Oli Yang Sebagai Cadangan Atau Sebagai Penting Nah Disini Ada Penting Untuk Napas Nasi Oli Supaya Tidak Terjadi Gelembung Atau Ada Titik Utara Terjebak Di Dalam Sistem Thermal Maka Dipasang Penting Ini Lari Ke Santeng Ini Santeng Ada Seperti Storage Dan Level Tidak Berfungsi Maka Lari Ke Santeng Jadi Sehingga Tidak Berantakan Dan Disini Juga Ada Palep Drain Apabila Terjadi Kebocoran Atau Mau Servis Maka Semua Oli Akan Dilarikan Ke Santeng Nah Kebetulan Disini Kita Adrenal Oil Heater Dengan Kapasitas 600.000 Kilokalori Untuk Memanaskan Tengki Bitumen Atau Tengki Asphalt Dengan Kapasitas 330 Ton Akan Dipanaskan Mencapai 150 Derajat Di Dalam Tengki Ini Oli Panas Akan Ditransfer Ke Koil Tengki Bitumen Sehingga Sangat Efesensi Jadi Tidak Terjadi Loses Atau Terjadi Tidak Terjadi Loses Karena Dramal Oil Heater Itu Stabil Pemalasannya Untuk Untuk Memalaskan Asphalt Kedua Kelebih Sekali Lagi Kelebihan Dramal Oil Heater Adalah Satu Tidak Membutuhkan Water Treadment Tidak Membutuhkan Water Treadment Kedua Tidak Membutuhkan Semikal Ketiga Tidak Loses Energi Karena Tidak Sistem Blood Atau Stim Prep Empat Adalah Equipment Yang Simple Dan Material Yang Mudah Didapat Di Seluruh Indonesia Dan Kontrol Panel Tidak Menyulitkan Operator Karena Kita Desen Dengan Semudah Mungkin Atau Untuk Tidak Mempersulit Si Operator Untuk Limit Jelasnya Kita Lihat Videonya Video Termal Litter Yang PT Indira Produksi Seperti Ini Contohnya Nih Nah Ini Kita Coba Lihat Videonya Kita Termal Lamping Matan Anak Indonesia Nah Ini Demikian Demikian Artikel Kami Apabila Ada Ada Pertanyaan Lain Atau Ada Kebutuhan Termal Litter Sesuai Dengan Pesanan Bisa Bisa Bumi Kami Kebetulan Youtube Kami Nanti Tertera Yaitu Nomor HP Saya Dan Ada Alamat Email Saya Demikian Artikel Kami Yang Bisa Kami Sampaikan Untuk Pembahasan Teknologi Media Oli Sebagai Pengantara Panas Yaitu Dengan Nama Dremal Litter Kuatan Anak Di Indonesia Saya Akhir Halan Saya Kiri Wablai Taufik Beledaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Salam Sukses Selalu Buat Anda Sampai selamat menikmati